Baik, selamat siang Sobat Erseh. Hari ini kita akan ajak kalian untuk menyaksikan bagaimana sih serunya pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan ke-14 ya di SMA Al-Maisyaroh Randuagung. Biasanya pelepasan dan perpisahan siswa merupakan agenda rutin di SMA Al-Maisyaroh yang biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah semua proses pembelajaran selesai. Atau setelah ujian nasional dilaksanakan. Oke, prosesi wisuda diawali dengan kirap wisudawan wisdawati dari Balai Desa Salak menuju panggung wisuda dengan iringan hadroh. Oh iya, jadi ingat acara besar yang biasa diselenggarakan setiap hari kemerdekaan RI ya. Karena disini para siswa tidak hanya akan melakukan kirap tapi juga menghibur masyarakat dengan pertunjukan-pertunjukan keren seperti tari, pencah, dan lain-lain. Sobat RC, akhirnya rombongan kirap tiba di lokasi acara dengan disambut lantunan selawat. Selain sebagai ajang silaturahmi antarsiswa dan para guru dan sestaf ya, acara ini juga sebagai prosesi pelepasan siswa yang telah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang sekolah menengah atas. Para siswa-siswi nantinya akan kembali ke orang tua dan masyarakat sebagai sosok pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan masa depannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Acara wisuda dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai wujud penghormatan yang tulus bagi para tamu undangan dan bapak ibu orang tua peserta didik yang hadir. Dan juga wujud harapan agar para wisudawan-wisudawati mendapatkan kesuksesan ke depannya. Dilanjutkan dengan paduan suara dan para hadirin menginginkan lagu Indonesia Raya, termasuk kita ya. Nah oke Sobat RC, sekarang selamat menikmati ya penampilan-penampilan dari adik-adik SMA Al-Mesharok. Prosesi wisuda berlangsung dari dengan hikmat hingga selesai. Dilanjut dengan penyerahan wisudawan-wisudawati, pembacaan puisi, dan foto-foto bersama. Ini nggak boleh ketinggalan ya foto-foto ini. Ada satu momen di mana saya dan kameramen RC Media itu terbawa suasana ketika di momen ini ya, ketika di momen ini. Nggak kerasa air mata jatuh. Mungkin terbawa suasana yang sedih kayak ini. Sedih, bahagia, dan haru. Pokoknya berbaur deh segala perasaan di sini. Kok jadi dramatis begini ya? Untuk itu nak, di depan kalian. Silahkan kaki ibu kalian yang selama ini sudah digunakan untuk melangkah. Melangkah untuk putranya. Melangkah untuk berjuang, mencarikan nafkah bagi putranya. Silahkan dibahasuh sebagai bukti, tanda bantu kalian kepada orang tua kalian. Ambil kaki ayah. Ambil dengan lembut nak, pelan nak. Ya, ambil dengan pelan. Selembut yang kamu kasih sayang. Selembut yang anak-anak mampu, selembut yang anak-anak bisa. Kaki itu nak yang sudah berjuang untuk kalian. Ini lumrah ya. Dimana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dimana ada cerita, disitu ada sebuah kisah. Begitu pula dengan para siswa. Kalian mulai diterima di Sima Al-Masyarah dalam keadaan penuh harapan. Mulai dari proses penerimaan peserta didik baru. Dan pada hari ini, hari dimana harus berpisah dengan bapak, ibu, guru, serta teman-teman kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari selama 3 tahun ini di SMA Al-Masyarah bisa menjadi pegangan, bisa menjadi penyembung titik, sehingga menjadi suatu garis. Garis keberhasilan jalan hidup kalian, ataupun bisa menjadi anak tangga yang kuat dan kokoh untuk menaiki tangga berikutnya. Untuk selanjutnya, kalian harus pergi lagi menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Sekali lagi, selamat kepada para wisudawan-wisudawati SMA Al-Masyarah Randuagung. Semoga senantiasa dibunuhkan kesuksesan dan masa depan yang cerah. Baik, itu dulu Sobat Irsi. Salam.